Oke yang pertama teman-teman dari 20 ini ya dari 20 sampai dengan 160 ya teman-teman ini bisa lihat jadi ada berapa nih ya sekitar 123456789 ya 10 ada 10 fr atau variable resistor ini bagian sub ya teman-teman Oke teman-teman sebelum lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol like subscribe dan share teman-teman Oke deh itu aja kita cek it out Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini kita akan belajar bagaimana cara setting equalizer DBX 231 teman-teman jadi equalizer ini equalizer sejuta umat juga ya teman-teman ya karena selain harganya murah-murah juga kualitas bukan kaleng-kaleng ya baik teman-teman kali ini kita akan belajar cara setting untuk equalizer ini seperti apa jadi ditonton terus video ini jangan di skip semoga bermanfaat Hai Tara baik jadi langkah pertama itu teman-teman harus tahu dulu ya di frekuensi frekuensi berapa aja sebuah Hai apa namanya ini potensi ini bekerja teman-teman jadi disini saya akan sebutin aja ya mungkin nggak kelihatan tapi disini teman-teman bisa lihat tapi nggak jelas ya Nah disini ada 20 sampai yang terakhir itu 20k teman-teman ya di 20 ini apa dan 20k ini apa baik teman-teman saya akan jelasin perbagian ya teman-teman oke yang pertama teman-teman dari 20 ini ya dari 20 sampai dengan 160 ya teman-teman nih bisa lihat jadi ada berapa nih ya sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya 10 ada 10 fr atau variable resistor ini bagian sub ya teman-teman boleh dicatat 20 sampai 60 ini bagian sub-hopper artinya teman-teman kemudian dari 160 sampai dengan 400 ini adalah sehat juga tapi bagian yang gelarnya teman-teman ini ini kan untuk bagian juduknya yang sementara bagian 160 sampai 400 ini bagian sub-hopper ini termasuk juga dengan bagian sub ya teman-teman nanti saya akan ajarin untuk settingnya kita akan belajar dulu di bagian fungsi ya teman-teman kemudian 400 sampai dengan 1k mana sorry nih 400 sampai saat dengan 1k ini ada ada 1 2 3 4 5 ada 5 ini bagian mid teman-teman low mid teman-teman jadi ini masih ada frekuensi bass tapi lebih ke mid ya teman-teman low mid ya kemudian dari 1k sampai 2,5 ini agak sedikit juga ada 5 ini bagian middle teman-teman ya teman-teman middle dari 25k sampai 6,3 ini bagian height dan dari 6,3k ini sampai 20k ini bagian height ya teman-teman ya jadi heightnya itu dari 6,3k ya sampai 20k nah bagaimana untuk cara settingnya cara untuk cara setting ini sangat mudah teman-teman bisa yang pertama itu saya saranin dengarkan dulu untuk musiknya kemudian coba teman-teman coba di setel ya teman-teman kita coba dekatin aja oke ini teman-teman ya saya muat saya buatnya model bergelombang ya saya saya bassnya saya naikin dari ini kemudian bergelombang seperti ini bergelombang seperti ini bergelombang seperti ini jadi ini versinya saya saya akan udah jelasin bagian sub sub juga sub sub low sub mid low mid mid dan mid high ya teman-teman ya itu teman-teman udah tahu tadi bagian-bagian mana terus teman-teman coba di dicoba-coba ya teman-teman ya kalau saya ini atas bawahnya sama ya ini settingnya sama semua terus kemudian teman-teman coba di tes aja di bagian atas saya sarankan kalau untuk di sub ini dinaikin semua ya coba teman-teman dilihat lebih jelas ini model gelombangnya oke kelihatan di pergelombang ya teman-teman oke ini ini turun ke bawah baru naik ke atas ya teman-teman ini karena kita biar nggak ini ya nggak di feedbacknya nggak terlalu keras jadi saya turunin di bagian high ya jadi untuk cara setting ini sangat mudah ya teman-teman di agak ngeblur ya oke kita jauhin aja biar nggak ngeblur oke nah jadi cara settingnya itu cukup mudah menemani harus kuasai dulu fungsinya baru teman-teman coba dicoba yang bagian ini sahab teman-teman boleh naikin sahab naikin untuk low subnya saya sarankan ini setengah nggak terlalu tinggi low sub tapi di bagian low nya tuh teman-teman buatin tinggi supaya balance lah antara jedak sama gelernya teman-teman itu tergantung lagi ke teman-teman jadi cukup mudah untuk penyetingan equalizer ini tanpa ribet tanpa perlu belajar yang lebih lama ya dengan menonton video ini mungkin teman-teman udah tahu ya oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lainnya semoga video-video dari audio ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya jadi untuk perkembangan channel ini teman-teman boleh dong di share dan di subscribe juga channel ini ya semoga bermanfaat